Intro Halo semua, Infoinew hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfileman Perlu diingat video ini berisi spoiler ya Bagi yang tidak suka spoiler silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian Film berawal dari 3 orang penjahat yang melakukan penyelundupan senjata di China untuk dikirim ke Korea Utara Kemudian diketahui oleh Kementerian Keamanan Tiongkok dan diturunkanlah beberapa satuan polisi untuk menggagalkan tindakan kejahatan itu Namun sayang polisi tak berhasil dan 3 penjahat itu pun lolos dengan membawa ribuan senjata api tersebut Dan setelah diusut lebih dalam, ternyata senjata tersebut bukan dikirim ke Korea Utara, melainkan ke Korea Selatan Akhirnya, Kementerian Tiongkok mengutus salah seorang agen pemula MSS wanita untuk dikirim ke Korea Selatan mengusut kasus tersebut Padahal kasus ini sendiri sangatlah berbahaya dan tak akan mungkin bisa ditangani oleh seorang agen pemula Ketua tim Chow selaku agen MSS senior yang merupakan orang Korea Selatan meragukan hal tersebut Namun ia tak bisa menolak semua keputusan atasannya Keesokannya, Chow menemui agen pemula tersebut yang bernama Wong Ai Ling Ling sudah lama tinggal di Korea Selatan, sehingga ia sangat lancar berbahasa Korea dengan ketua tim Chow Dalam misi tersebut, Ling diharuskan untuk menggunakan nama samaran, menjadi Yo Dahe Ia pun diberikan uang dan sejumlah dokumen identitas maupun berkas kasus yang akan ia tangani Sebelum Dahe bertugas, Chow menjelaskan bahwa misi tersebut sangatlah berbahaya Ada kemungkinan ia akan mati dalam menjalankan misi tersebut Dahe yang sangat antusias dalam misi pertamanya tak mengkhawatirkan itu semua Ia pergi dengan penuh keyakinan Chow kemudian menemui seseorang yang merupakan kenalannya yang bekerja di NIS Korea Selatan Orang tersebut adalah agen Ama Chow meminta bantuan agen Ama untuk bekerjasama dengan Dahe dalam menyelesaikan misi tersebut Awalnya agen Ama menolak karena kasus itu dapat mengancam agensinya Namun Chow berjanji akan memperkenalkannya pada informan Rusia Akhirnya Ama pun menyanggupinya Agen Ama menyuruh agen Chow untuk mempertemukan Dahe dan dia di kantor sementara mereka Kantor sementara tersebut adalah kantor milik seorang detektif swasta bernama Wo Su Han Agen Ama sering menyewa kantor tersebut untuk sebuah misi rahasia Namun Su Han tak pernah mengetahuinya Dan tak boleh tahu untuk apa kantornya digunakan Apalagi Su Han yang polos dan sangat menyukai uang ini Mendapat uang sewa yang cukup besar dari agen Ama Jadi ia tak terlalu peduli akan hal itu Agen Ama meminta Su Han untuk membersihkan kantornya Selagi ia akan mengambil uang sewanya Namun di perjalanan agen Ama mengalami kecelakaan setelah ia menolong anjing warga setempat Su Han yang tak tahu keadaan agen Ama terus menunggu kedatangan agen Ama Yang akan membawakan uang sewa kantornya Namun hingga esok harinya agen Ama tak kunjung juga datang Paginya Dahe yang disuruh untuk menemui agen Ama datang ke kantor Su Han Berdasarkan perintah atasannya ia tak boleh menanyai identitas orang yang akan ia temui Karena perintah atasannya itu terjadilah kesalahpahaman antara Dahe dan Su Han Dahe mengira Su Han adalah kenalan agen Chow Sedangkan Su Han mengira Dahe adalah agen yang disuruh oleh agen Ama Tanpa tahu siapa Su Han, Dahe menjelaskan misi yang akan mereka jalani Setelah mengetahui penjelasan Dahe, Su Han mulai menyadari sepertinya ada kesalahpahaman antara mereka Su Han enggak mengatakan kesalahpahaman itu Namun setelah Dahe mengeluarkan uang untuk bayaran Su Han Su Han berubah pikiran Ia yang sangat menyukai uang karena bisnisnya yang tak berjalan lancar Sebagai detektif pun akhirnya menerima kerjasama itu tanpa memberitahukan siapa dia sebenarnya Dahe kemudian langsung menjelaskan bahwa target yang mereka incar adalah bernama Pak Dung Sik Baru setengah menjelaskan ada saja orang yang mengganggu masuk ke kantor Su Han Dari pemilik kantor lah yang meminta uang sewa hingga orang yang ingin menyewa jasa Su Han Karena misi tersebut adalah misi rahasia Dahe terpaksa harus bersabar menunggu klien Su Han menyelesaikan urusannya Klien yang akan menyewa jasa Su Han ingin Su Han mencari anjing miliknya Awalnya Su Han menolak karena itu bukan di bidangnya Namun klien tersebut menawarkan sejumlah uang dan emas berbentuk babi Ia pun akhirnya menerimanya Setelah klien tersebut pergi Dahe kembali menjelaskan bahwa misi mereka adalah menyelidiki Pak Dung Sik yang sudah menyelundupkan senjata dari Cina Su Han heran kenapa harus mereka yang menangani kasus sebesar ini Bukannya harusnya kepolisian Namun Dahe menjelaskan bahwa polisi tak akan menyelidiki kasus ini jika tak ada bukti Maka dari itu merekalah yang turun tangan untuk mencari bukti sebelum kasus tersebut diserahkan ke kepolisian Su Han mulai menduga-duga sepertinya ia bekerja dengan badan intelijen negara Sedangkan Dahe malah menduga Su Han mungkin akan mengkhianatinya Menyimpan pemikiran masing-masing Dahe lanjut menjelaskan bahwa setiap malam Pak Dung Sik selalu mengikuti Les dan Satenggo Sesuai rencana, Dahe akan bertugas mengambil ponsel Pak dengan memancing Pak untuk berdansa dengannya Kemudian ponsel tersebut diserahkan ke Su Han dan tugas Su Han adalah menyalin isi data dari ponsel tersebut Kocaknya, Su Han malah menyuruh Dahe untuk memakai gaun dansa di misi besok Karena mereka akan mengikuti Les dan Satenggo Dengan polosnya, Dahe mengiakkan ide Su Han tersebut Dan tibalah hari mereka menjalankan misi Dahe datang dengan memakai gaun dansa Dahe kaget karena orang di sana tak ada satupun yang memakai pakaian dansa selain dirinya dan Su Han Singkat cerita, malam pun tiba dan benar saja Pak Dung Sik datang ke tempat tersebut Ia kagum melihat pakaian Dahe dan langsung mengajaknya berdansa Penuh taktik, Dahe berhasil mengambil ponsel Pak dan menyerahkannya ke Su Han Namun saat Su Han akan menyalin datanya Ternyata ponsel Pak adalah ponsel jadul Dan kabel yang ia bawa tak sesuai untuk ponsel itu Ia pun hanya membuka isi pesan dari ponsel tersebut Dan setelah itu mereka pun mengembalikan ponsel itu ke Tuan Pak Pak kemudian mendapat telpon dari seseorang Saat menelpon, tiba-tiba ada seseorang yang menyuntikkan jad beracun ke Pak secara diam-diam Hingga Pak pun tewas di tempat Su Han dan Dahe yang pakaiannya berbeda sendiri Malah diinterogasi oleh polisi Karena menurut orang-orang yang berada di sana Mereka tampak mencurigakan Namun karena tak adanya bukti, mereka pun dibebaskan Ketua tim polisi itu merasa ada yang mencurigakan dari mereka Ia pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk tetap mengawasi mereka berdua Di perjalanan pulang, Su Han mengatakan bahwa misi mereka telah selesai Karena saat ini target utama mereka sudah tidak ada Namun Dahe menjawab bahwa Pak pasti dibunuh oleh seseorang yang merupakan dalang dari kasus penyelundupan senjata itu Yang berarti target mereka masih ada Dan mereka belum bisa mundur dari misi tersebut Lagi-lagi Dahe harus menahan emosinya Karena ternyata Su Han tak berhasil menyalin data ponsel Pak Dungsik Namun ia melihat isi pesan Pak yang selalu mengirim pesan ke Tuan John Dan mengancamnya akan melaporkan ke kepolisian Sayangnya ia tak mencatat nomor telepon Tuan John tersebut Dahe bertambah kesal Karena hanya isi pesan saja tak bisa membantu penyelidikan itu Dahe lalu melaporkan Su Han ke atasannya Karena ia mencurigai sepertinya Su Han bukanlah seorang agen Namun atasannya yang tidak tahu apa-apa memberi pengertian padanya Bahwa agen Ama sengaja membuat dirinya seperti itu Agar orang tak tahu bahwa dia adalah seorang agen rahasia Di tempat berbeda, agen Ama dirawat di rumah sakit dan mengalami koma Baik dokter maupun perawat tak menemukan satupun identitas agen Ama Pekerjaannya sebagai agen rahasia dituntut untuk menyembunyikan semua identitasnya Itulah kenapa tak ada satupun yang tahu bahwa ia sedang dirawat Kembali ke Dahe dan Su Han, Su Han baru pulang dari tugas mencari anjing kliennya yang hilang Su Han mengira misi mereka telah selesai Namun Dahe memperlihatkan sebuah berita yang menyatakan bahwa tadi malam Salah satu bos mafia di Korea ditembak mati Yang menandakan bahwa sepertinya senjata ilegal itu sudah menyebar di Korea Su Han harus memperkenalkannya pada seseorang yang tahu tentang dunia mafia ataupun geng Su Han kemudian mengajak Dahe menemui seseorang yang mengerti akan hal itu Ia adalah seorang peramal Dengan memberikan sejumlah uang, peramal tersebut langsung memberikan info Mungkin saja yang melakukan penembakan itu adalah geng kapak yang terkenal kejam Geng tersebut bercampur dengan geng Cina Dan mungkin saja mereka membeli senjata ilegal dari para penyelundup Dahe kemudian menyarankan agar mereka menemui klan kapak Karena sepertinya penyelundup akan menjual senjata dengan memulai perang antar geng Akhirnya tibalah mereka di markas geng kapak Mereka menyamar sebagai polisi dan menginterogasi ketua geng kapak tersebut Perihal penembakan ketua geng dan pembelian senjata ilegal Namun ketua geng kapak itu tak bisa diajak bekerja sama Karena sepertinya ia tahu Su Han dan Dahe sepertinya bukan seorang polisi Di saat bersamaan, markas geng kapak tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang bersenjata Ia membabat habis anggota geng kapak yang berada di sana termasuk ketua gengnya Beruntung Su Han dan Dahe berhasil bersembunyi Mereka pun akhirnya pergi dari sana dan Dahe menyempatkan untuk mengambil ponsel milik ketua geng kapak tersebut Dahe membutuhkan hacker untuk membuka ponsel tersebut Tiba-tiba Su Han mendadak ingin mundur dari misi itu Mengingat resikonya terlalu besar karena penjahat yang terlibat adalah orang-orang yang profesional Tapi Dahe tak bisa membiarkannya pergi begitu saja Ia akan menambahkan uang bayarannya jika Su Han tetap membantunya Su Han yang doyan uang kemudian membawa Dahe ke seorang hacker kenalannya Hacker itu pun menemukan riwayat panggilan dari seorang makelar Ia pun melacak alamat makelar tersebut dari nomor ponsel milik si makelar Dahe dan Su Han kemudian pergi menuju alamat makelar tersebut Sampai di sana, kocaknya Dahe malah kebolet ingin buang air kecil dan menggunakan toilet rumah makelar tersebut Rumah makelar itu juga terlihat tak ada orang Namun saat Dahe menggunakan toilet itu, ia mencium bau busuk Yang ternyata itu adalah bau busuk mayat dari makelar tersebut Mayat itu dibunuh oleh seseorang dan sudah tiga hari ditinggalkan di sana Di lain sisi, detektif yang sedang melidiki penembakan geng kapak Menemukan Su Han dan Dahe tertangkap CCTV Tim kepolisi yang bertambah yakin, pasti mereka ada hubungan dengan kasus tersebut Masih di rumah makelar, Su Han dan Dahe menemukan petunjuk selanjutnya di ponsel makelar tersebut Bahwa Jeon Hoon, seseorang yang di ancam paduksi sebelumnya, akan mengadakan perayaan di Hotel Alvin dengan mengundang anak-anak adopsi dari luar negeri Dahe dan Su Han akan menghadiri acara tersebut menyamar sebagai anak adopsi dan diam-diam memasang penyadap pada Jeon Hoon Di arah berbeda, ternyata agenis Korea sedang menguntut mereka dan mendapatkan semua informasi tentang Dahe Namun mereka kebingungan dengan identitas Su Han Awalnya mereka mengira Su Han adalah agen mereka Tapi setelah diselidiki, mereka sama sekali tak mengenalnya Berhali, Su Han sedang bermain dengan seorang anak temannya Ibu anak itu pun datang Ia terlihat kurang menyukai Su Han Ia menyuruh Su Han untuk menjauh dari mereka Karena Su Han telah membiarkan suaminya meninggal Tak jelas kejadiannya karena apa Mungkin ini penyebab kenapa Su Han sangat gila akan uang Semua itu untuk operasi anak temannya ini Beranjak hari perayaan pun tiba Su Han dan Dahe hadir memakai pakaian formal Tak menunggu waktu lama, akhirnya Jeon Hoon datang Mereka langsung menghampiri Jeon Hoon Dan berpura menjadi anak adopsi yang ingin menyapa Jeon Hoon Di saat inilah, Dahe kemudian menemperkan ala penyadap Di pakaian Jeon Hoon tanpa sepengetahuannya Di acara tersebut juga terlihat tiga orang Yang melakukan penyelundupan senjata di China Ternyata mereka adalah anak buah Jeon Hoon Dan tanpa diduga, geng kapak datang ke markas Jeon Hoon Mereka ingin membalaskan dendam kematian ketua geng mereka Jeon Hoon nampaknya pandai bermain kata-kata Ia berhasil menipu geng kapak dengan mengatakan Bahwa geng lainlah yang pasti diuntungkan dengan kematian ketua geng mereka Maupun ketua geng lainnya Geng Jeon Hoon tak ada hubungannya dengan penembakan itu Geng kapak percaya dan kemudian mereka membeli senjata ilegal Yang dijual oleh geng Jeon Hoon tersebut Dari sini kita sudah tahu Pasti dialah dalang dari penembakan ketua geng itu Dahe mendengar semua percakapan melalui alat penyadap Sayangnya, salah satu anak buahnya yang pernah dipukul Su Han Melapor pada Jeon Hoon bahwa ia melihat Su Han di acara tersebut Dahe yang mendengar itu dari penyadap Langsung mengajak Su Han kabur Terlambat mereka dihadang oleh anak buah Jeon Hoon Dan adegan aksi yang punya kocak pun terjadi Di ronde pertama mereka berhasil melumpuhkan anak buah Jeon Hoon Di ronde kedua terpaksa mereka harus menyerah Karena salah seorang anak buah Jeon Hoon menodongkan senjatanya Jeon Hoon kemudian memanfaatkan Su Han untuk melancarkan rencananya Dan menyekap Dahe sebagai jaminan Dengan dikawal anak buahnya, Su Han disuruh untuk membunuh semua polisi Di salah satu kantor kepolisian Malangnya, Su Han melihat istri temannya bekerja di sana Espresi Su Han berubah Ia yang awalnya terlihat polos, berubah serius Dan menembak anak buah Jeon Hoon satu per satu Istri temannya tak mengetahui itu Su Han Dan melaporkan plat mobil Su Han untuk dilacak Akhirnya Su Han pun tertangkap oleh satuan kepolisian Su Han pun diinterogasi Ia mengatakan semua yang terjadi termasuk penyekapan Dahe Namun mereka tak percaya Ditambah lagi saat menelpon Dahe Dahe berpura-pura tak terjadi apa-apa Dan mengatakan sesuatu tentang makanan yang membuat Su Han kebingungan Di tengah interogasi, agenis tiba-tiba datang Mereka ingin memastikan siapa Su Han sebenarnya Disinilah terungkap Ternyata Su Han adalah mantan pasukan khusus Korea berpangkat sersan Agenis juga mengatakan bahwa Dahe adalah agen intelijen Cina Mereka tak peduli dengan misi tersebut ataupun penyekapan Dahe Karena mereka tahu Dahe dikirim memang untuk mati Mereka pun tak berminat untuk menolong agen asing demi keamanan negara Su Han kemudian mengatakan jika Nis tak membantu Apa yang terjadi pada temannya akan terulang kembali Karena misi ini sangat mirip dengan misi sewaktu Su Han dan temannya menjadi pasukan khusus Ia disuruh untuk meninggalkan temannya Namun ia tak menuruti perintah hingga ia pun diberhentikan secara tidak hormat Dan sayangnya ia juga tak berhasil menyelamatkan temannya Setelah agenis pergi, Su Han berhasil mengelabui polisi Dengan menyandra seorang anggota kepolisian Dan kabur dari kantor polisi tersebut Su Han menyadari sepertinya yang dikatakan Dahe tentang makanan tersebut Pasti adalah sebuah kode alamat dia saat ini Melalui teman hackernya yang melacak kode alamat tersebut Su Han menemukan gudang sebuah perusahaan Keahlian Su Han sebagai pasukan khusus Berhasil membawanya masuk ke dalam gudang tersebut dan menyelamatkan Dahe Sayangnya ternyata anak buah Jun Ho menyadari kedatangan Su Han Su Han yang dulunya seorang pelatih pertarungan jarak dekat Berhasil melumpuhkan anak buah Jun Ho tersebut Tak hanya itu, Su Han dan Dahe juga melawan semua anak buah Jun Ho Karena Jun Ho sudah mengetahui kedatangan Su Han Geng Kapak pun juga ikut melawan mereka Untuk menguji coba senjata yang mereka beli Dengan keahlian bertarung Su Han dan bela diri Dahe Mereka berhasil menaklukkan semua anak buah Jun Ho dan Geng Kapak Begitupun Jun Ho yang tidak kabur Ia berhasil ditangkap dan dijeblaskan di penjara satu sel bersama Geng Kapak Setelah misi tersebut, Su Han ternyata juga ikut di penjara Agenis mendatanginya untuk membebaskan Su Han dan menawarkannya menjadi seorang agenis Namun Su Han menolak karena ia tak ingin lagi terlibat dalam hal berbahaya Setelah agenis mengeluarkan uang, seperti biasa akhirnya ia pun menerimanya Su Han kemudian membayar uang operasi anak temannya dengan uang tersebut Dan ia pun resmi menjadi agenis Untuk misi selanjutnya, Su Han kembali bekerjasama dengan Dahe Dahe kaget karena sekarang Su Han sudah menjadi seorang agen Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata misi mereka adalah tentang kasus Doroti yang hilang Seorang ibu yang pernah menjadi klien Su Han sebelumnya Ternyata adalah seorang mantan informan yang menyampaikan informasi Melalui micro SD yang diletakkan di dalam emas batangan untuk diberikan ke agen ama Sayangnya, emas batangan yang diberikannya pada Su Han telah Su Han jual Dan informan ataupun agen ama juga tak diketahui keberadaannya Akhirnya, mereka pun memulai kembali mencari informasi baru dengan pergi ke Rusia Dan menyamar sebagai pasangan kekasih Dan kemudian, filem pun tamat Nah, gimana menurut kalian alur ceritanya? Apakah sudah cukup menghibur? Jika ya, jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati